Intro Oke setelah Batman berhasil mendapatkan Hellbat, maka dia berangkat ke apokolips dan setibanya disana Pada cerita sebelumnya, dia berhadapan dengan Glorious Godfrey dan berhasil melumpuhkan Godfrey dengan mudahnya Sementara Batman masih berurusan dengan Godfrey, ketiga Bat Family yaitu si Batgirl, Red Hood dan Red Robin Mencoba membuat cara bagaimana mereka bisa menyusul Batman ke apokolips, akhirnya dengan bom tubenya si Saebok Mereka berhasil memasuki portal planet apokolips bersama Saebok dan Tathos the Dark Namun mereka dihadapkan oleh beberapa makhluk apokolips yang siap menyerang mereka Di saat itu juga, Kalibak menggunakan artefak Chaos Stard Dia melepaskan Grand Cannon ke arah planet yang lain Dan itu membuat semua orang menjadi perhatian kepada suara ledakan itu Baik Batman ataupun Bat Family yang baru saja tiba di apokolips, mereka akan dihadapkan sebuah malapetaka Malapetaka apakah itu? Ikuti video selengkapnya pada ulasan cerita video komik ini Inilah Batman & Robin Vol. 2 bagian yang ke-36 Robin Raises Felios Thank you Hai semua, selamat pagi, siang, sore ataupun malam buat siapa saja yang melihat video ini Ya, jumpa lagi dengan DC Indonesia Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami lebih bersemangat lagi lah untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe kalian luar biasa Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia At DCU Indo itu namanya Oke, terima kasih Jangan lupa di follow Kali ini, DC Indonesia akan mengulas cerita komik Batman or Robin Vol. 2 Yang berada di era New 52 Edisi yang ke-36 Dengan judul Robin Raises Chaos Yang diterbitkan pada tanggal 19 November tahun 2014 Dan dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman Yang ditulis oleh Peter Tomasi Dan digambar oleh Patrick Glazer Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Mengawali cerita, kita berada di Apokolips Terlihat wajah Batman yang berkata kepada Glorious Godfrey Kalibat? Ah, siapapun itu kalibat Gak penting, sekarang ini Dimana anakku? Terlihat si Godfrey telah dikalahkan oleh Batman Berkat Sweet Hellbat-nya yang sangat luar biasa Kenapa tidak? Tuh, Sweet-nya membuat Batman menjadi sangat liar menghadapi lawannya itu Batman bertanya kepada Godfrey Planet yang berada di sekitar mereka siapakah yang menghancurkannya Dengan ledakan barusan yang telah terjadi tersebut Godfrey menjelaskan bahwa yang melakukannya adalah Kalibat Dan dia adalah putra Darkseid Dia menggunakan tubuh Damian Wayne dan artefak Chaos Shark Untuk melepaskan senjata yang dapat menghancurkan dunia Senjata itu adalah meriam Chaos Cannon Dimana senjata tersebut dapat mentransfer energi kekuatan kehidupan pada planet lain Yang dapat berfungsi untuk mengisi planet Apokolips menjadi tetap sehat Ya, si Glorious Godfrey kemudian menawarkan Batman untuk membawanya ke tempat senjata yang dimaksud Namun Batman melepaskan cengkramannya yang membuat Godfrey menjadi terjatuh Dan kemudian Batman pun pergi sendirian untuk mencari dimana senjata meriam tersebut Di saat itu, Sweet Hellbat mendeteksi Ada bakteri asing yang ada di dalamnya yang mengganggu sistem Dan itu akan membuat setelannya tidak akan berfungsi Kemudian si Batman pun menonaktifkan audio monitor Sistem yang ada di Hellbat menyebutkan bahwa fungsi tersebut tidak bisa diaktifkan Namun Batman tetap ngotot bahwa itu harus tetap dinonaktifkan Di halaman selanjutnya, para Bat Family yang baru saja melakukan perjalanan mereka ke Apokolips Dengan tujuan untuk memberi bantuan kepada mentor mereka Namun di saat ini terlihat mereka sedang dikepung oleh mahluk Apokolips Yaitu Lowlice Dan mereka bersiap untuk menyantap Bat Family Walaupun sudah menjelaskan kepada Lowlice tersebut Mereka bukanlah musuh mereka Namun Lowlice tetap saja menyerang Bat Family Baik ketiga Bat Family, Si Sebok ataupun Titus The Dog akhirnya haruslah berhadapan dengan semua Lowlice yang menyerang mereka Titus berhadapan dengan Dog Cavalry dan sisanya saling membantu Sebuah pertengkaran, pertempuran, perlawanan yang membuat si Batgirl menjadi kesulitan Namun upaya kebersamaan Bat Family Mereka bersama-sama bahu-membahu dalam setiap serangan Lowlice dan Dog Cavalry Dengan serangan Si Sebok, dia berhasil melumpuhkan semua Lowlice dan membuatnya semua lawannya itu terpelanting dan menjauh dari mereka Terlihat di sudut lain ada Lowlice lain yang sedang menyiapkan makan malam mereka Namun ketiga Bat Family bersama Sebok dan Titus The Dog Mereka dengan segera melarikan diri Karena itu bukan urusan yang penting bagi mereka Karena mereka hanya menemukan mentor mereka Yaitu Batman Di halaman selanjutnya kita melihat anak Darkseid yang bernama Kalibab Setelah dia berhasil melepaskan tembakan Grand Cannon ke planet yang tadi yang sebelumnya Dan sekarang dia kembali ingin melepaskan tembakan ke planet yang lainnya Ya, si Kalibab mengutuskan bahwa dia ingin menggunakan Chaos Cannon untuk menargetkan planet yang berpenghuni Untuk memastikan bahwa kekuatan kehidupan berpindah ke planet Apokolips Namun semua itu sebelum dia akan menggunakan meriam itu lagi Dia mengetahui bahwa ada seorang penyusup yang sedang menuju ke tempatnya Dan dia memberi wewenang penuh kepada anggotanya untuk menghalanginya Namun ternyata kapal pasukan Kalibab itu diserang oleh Batman terlebih dahulu Yang itu membuat kapal mereka menjadi terjatuh dan hancur dengan ledakan yang sangat keras Di saat inilah kita dapat melihat Batman dengan setelan Hellbat-nya Berdiri di hadapan ribuan pasukan Parademons yang dikirim Kalibab untuk menghentikannya Dan di saat Batman melihat banyaknya Parademons yang berdiri di depannya itu untuk menghentikannya Batman kemudian melemparkan ratusan batarang ke arah Parademons Dan itu tentu saja membuat perlawanan Batman yang sangat singkat Terlihat mayat Parademons yang bertumpukan Tidak sampai disitu ternyata ada Parademons lain yang membawa kendaraan senjata perang mereka Dan tentu saja dia menyerang Batman Namun Batman tetap saja melawan mereka dengan mudah Karena dia menggunakan Sweet Hellbat yang sangat luar biasa Ternyata Batfamili pelesebok tiba disana juga Dan mereka melihat Batman berdiri di atas tumpukan tubuh Parademons Yang masih bertarung dengan Parademons yang lainnya Oleh karena itu mereka harus memaksanya untuk melihat simbol Robin untuk menghentikannya Agar mereka bisa mengingatkan bahwa ketika dia berada di Apokolips ini Hanya untuk putranya sedangkan mereka datang ke Apokolips hanya untuk dirinya Ya tentu saja hal ini membuat aksi si Batman menjadi berhenti Dengan kesalnya dia menyebutkan kepada anak didiknya itu Bahwa mereka telah meninggalkan Gotham hanya untuk datang ke sini membantunya Setelah dia menerima bahwa mereka dapat memainkan peran dalam rencananya Dia memperingatkan bahwa Chaos Cannon sedang bersiap untuk tembakan berikutnya lagi Dan Batman kemudian memimpin mereka untuk mencari Damian Wayne Mereka pun bersama-samalah pergi ke tempat Chaos Cannon yang sedang digunakan oleh Kalibak Batman tampak kagum dengan seragam baru mereka Ada logo R2 yang artinya Robin pada suite mereka tersebut Di saat mereka mendekati Chaos Cannon Batman berujar bahwa saatnya mereka untuk mendapatkan Damian Wayne Sedangkan di dalam Meriam kita dapat melihat Kalibak yang sedang bersiap-siap untuk melepaskan tembakan Meriam Tiba-tiba si Kalibak diserang oleh Batman Batman berujar untuk memintanya di mana anaknya si Damian Wayne Terlihat di sudut lain Titus menggonggong dia menemukan Sarkofagus Damian Wayne Terlihat Saebok yang mencoba untuk meledakkan Meriam tersebut Pada saat yang bersamaan Batman bertarung melawan Kalibak Yang tentu saja si kelelawar itu dengan bapak mudah mengalahkan si Kalibak Oleh karena suite yang sangat-sangat mendukung Ya inilah Herbert yang sangat luar biasa Serangan Batman dapat mudah mengalahkan si Kalibak Di saat Kalibak terjatuh ke lantai Saebok sedang menyiapkan dirinya untuk meledakkan Meriam tersebut Akan tetapi Saebok diberi kejutan listrik yang sangat kuat Dan menjelaskan kepada Batman akan datangnya ancaman lain Terlihat di belakang Batman ada siluet Darkseid yang segera menyerangnya Dan cerita pun bersambung Bagaimana cerita ini selanjutnya Dimana nanti kita akan melihat pertarungan Batman melawan Darkseid Dan mereka berhasil membawa mayat Damian Wayne Bagaimana cerita ini selengkapnya Ya nantikan cerita berikutnya Silahkan tulis komentar kalian mengenai cerita video komik ini Dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Dan mengaktifkan tombol notifikasinya Agar kalian mendapatkan update terbaru dari cerita video komik Batman and Robin volume kedua ini Dan akhirnya Jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sampai jumpa